Kualitas kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling kompleks, memiliki akal untuk berpikir, dan naluri untuk berempati, maka tidakkah seharusnya kita sadar untuk semakin meningkatkan kualitas diri sebagai manusia yang utuh. Manfaat keren potensi kita misalnya, pernahkah kita berpikir untuk menggali dan mengembangkan potensi kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi sekeliling kita? Pernahkah kita berempati, berlebih pada diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga untuk sekeliling kita? Jika saja kita mau meluangkan waktu sedikit untuk menemukan potensi yang memang sudah Tuhan hadiahkan pada kita, lantas, masihkah kita berdiam diri dan mengabaikan itu semua? Aku suka dengan melukis, hal itu yang sering aku lakukan di waktu luang. Aku melukisnya di mobil saat aku di Sidoarjo. Habis saya adalah bermain futsal, karena futsal adalah salah satu olahraga yang babis saya seru, dan saya juga senang saat saya mencetak gol untuk tim saya. Aku memasak kue lumpur bakar, karena kue lumpur bakar berasal dari daerah Sidoarjo. Sidoarjo memiliki banyak makanan khas, tapi yang paling enak adalah kue lumpur bakar. Kayaknya nggak pernah kepikiran sampai ke sana sih. Kalau saya pikir-pikir, iya juga ya. Semua itu datangnya dari Tuhan. Mungkin aku akan terlalu percaya diri untuk melakukan itu semua, tetapi dari resep yang sudah aku pelajari sebelumnya, itu akan bermakna positif bagi diriku. Masih jauh, tapi saya akan berusaha untuk melakbanya. Lalu memberi bakat seperti melukis. Kayaknya ini bisa jadi hal positif untuk kita, supaya lebih produktif dalam menciptakan hal yang lebih bermanfaat dan juga pastinya positif. Selamat menikmati. Selamat menikmati.